Intro Sahabat DKB senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya pendeta Arlian Sudarosa, pendeta GKI Kepaduri yang mendapat tugas khusus dari Sintra Gereja Kristian Indonesia untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB Sahabat renungan kita pada hari ini Rabu 30 Juni 2021 berjudul Doa Yang Sungguh Dilandaskan pada kitab Dua Raja-Raja fasal 20 ayat pertama hingga ayat ke-11 Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Dua Raja-Raja fasal 20 ayat yang pertama Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan Pada hari-hari itu Hizkiah jatuh sakit dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Sahabat, apa yang akan Anda lakukan jika mengetahui kapan waktu kematian Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang masih tersisa? Reaksi setiap orang atas hal ini sangat mungkin berbeda Ketika Hizkiah sakit, Tuhan berfirman kepadanya melalui Nabi Yesaya Tuhan memberitahukan bahwa waktu hidupnya akan segera berakhir Nah sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan kesempatan kepada Hizkiah Untuk menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya Namun Hizkiah tidak melakukannya Malahan ia bernegosiasi dengan Tuhan dalam doanya Ia mengatakan kepada Tuhan Bagaimana ia setia kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dengan tulus hati Hizkiah memohon belas kasihan Tuhan dengan ratap dan tangisnya Tuhan yang penuh belas kasihan mendengarkan permohonan Hizkiah Maka sekali lagi Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan rencananya bagi Hizkiah Hizkiah akan disembuhkan dari sakit penyakitnya dan usianya diperpanjang 15 tahun lagi Bukan itu saja, Tuhan juga melepaskan Yehuda dari Asyur dan melindunginya Doa yang disampaikan Hizkiah dengan kesungguh-sungguhan, dengan sepenuh hati didengar oleh Tuhan Membuatnya mengubah rencana atas hidup Hizkiah Tuhan bukan hanya mendengarkan kata-kata doa yang terucap di mulut kita Tuhan melihat, melihat hati kita yang terdalam Ia melihat apakah kita, hati kita sungguh-sungguh tertuju kepadanya Ia melihat apakah doa-doa kita sekadar basa-basi belaka Jadi sahabat, berdoa lah dengan sungguh-sungguh Mari kita berdoa Tuhan dengan sepenuh hati kami mohon kepadamu Lindungilah kami terus dalam sepanjang hari ini Berikan kepada kami ya Allah Hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan Dan keberanian melakukan segala yang engkau perintahkan Demi Kristus Yesus Tuhan kami Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin Sahabat, demikian renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati kita Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!